Intro Pelatih MSK Zilina, Evan Belak, menyebut dua gol Egy Molona-Fikri adalah hukuman dari kesalahan individu para pemainnya. Egy menjadi ancaman pertahanan Zilina dengan memborong dua gol saat Senika ditahan 2-2 Zilina dalam pertandingan lanjutan Liga Slovakia di Stadion FK Senika pada selasa 30 November malam waktu Indonesia Barat. Usai pertandingan, pelatih Zilina, Evan Belak, mengaku sudah mewanti-wanti timnya agar tidak melakukan kesalahan individu yang bisa berakibat fatal. Kekhawatiran Belak pun menjadi kenyataan ketika penyerang FK Senika, Egy Maulana-Fikri mampu dua kali mengoyak jala gawang Zilina dalam pertandingan ini. Pertandingannya sangat ketat dan berlangsung selama dua hari. Kami mempersiapkan pemain untuk bermain terbuka di 45 menit hari ini, ucap Ivan Belak dikutip dari laman FK Senika. Saya juga meminta agar pemain tidak membuat kesalahan individu yang tidak perlu, tapi sayangnya hal itu terjadi dan lawan menghukum kami, kata Belak menambahkan. Selain itu, Belak juga menilai timnya terlalu bermain terburu-buru sehingga cepat kehilangan bola dan gagal membangun serangan. Kami berusaha memecahkan masalah, tapi kami terlalu terburu-buru. Kami juga terlalu banyak bermain di tengah lapangan dan tidak bermain dari sayap seperti yang biasa kami lakukan, kata Belak. Padahal kami seharusnya menciptakan dominasi di area permainan, tetapi pada akhirnya kami senang karena kami setidaknya dapat bermain imbang. Hasil imbang melawan Senika tak mengubah posisi Zilina dari peringkat kelima klasmen sementara Liga Slovakia. Zilina kini mengoleksi 23 poin dari 16 pertandingan yang telah dilakoni. FK Senika masih tak bisa lolos dari lubang jarum setelah masih belum mampu meraih kemenangan. Namun, Egy mampu membawa aura positif dalam tim dan memberikan semangat baru untuk menuju kebangkitan. Nah, bagaimana menurut kalian tentang reaksi dari pelatih Zilina? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!